Pemirsa emiten perkebunan PT. Astra Agro Lestari TBK membukukan laba yang dapat diatribusikan ke tahun 2018 senilai 1,43 triliun rupiah atau turun 27% secara year on year. Sementara itu pendapatan bersih Aali mencapai Rp19,08 triliun rupiah atau naik 10,28% dari posisi Rp17,3 triliun rupiah di tahun sebelumnya. Dari sisi produk, minyak sawit mentah dan juga turunannya memberikan kontribusi hingga Rp16,76 triliun rupiah. Inti sawit dan turunannya senilai Rp2,11 triliun rupiah. Pada 2018, Astra Agro memproduksi tandan buah segar sebesar 5,7 juta ton atau naik sebesar 10,2%. Produksi CPO Aali di tahun 2018 meningkat 18,5% dibandingkan 2017. Tercatat produksi CPO sebesar 1,9 juta ton pada 2018, sedangkan pada 2017 Astra Agro memproduksi 1,6 juta ton. Sementara itu untuk tahun 2019, Aali mengalokasikan belanja modal senilai Rp1,5 triliun rupiah. Dana tersebut antara lain untuk perawatan tanaman yang belum menghasilkan senilai Rp700 miliar, peningkatan kapasitas pabrik atau extension senilai Rp150 miliar, dan sisanya untuk perawatan infrastruktur seperti jalan, rumah, jembatan, dan lain-lain. Terima kasih.